Baik Assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story this series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan memprediksi bocoran sinetron love story this series Yang pastinya akan tayang nanti sore di SCTV 1 untuk semua ya guys Dan pada momen kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan yang sangat menegangkan tentunya Karena yang mana saat ini Maudie yang merasa akan kehadiran bibi bubunya Kendra Junior tentunya Dan disitu pun Ken yang sudah mengetahui bahkan Ken yang sangat gelisah tentunya Karena semua halnya Maudie yang saat ini akan melahirkan Dan mudah-mudahan Maudie akan diberikan keselamatan dan kelancaran dalam menghadapi prihal dirinya yang akan menghadirkan bibi bubunya Kendra Junior ya guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru yang bahkan terseru ya di channelnya Bang Mimin Dan adegan selanjutnya kita pun yang akan disuguhkan lagi nih dengan adegannya si Arman Yang mana saat ini si Arman yang sudah menguasai atau berhasil akan menguasai PT Arga Dana Group ya Namun semua prihal si Arman itu saat ini telah diketahui oleh si Emily Dan disitu pun Emily yang sangat berpikir panjang tentunya Yang bahwasannya si Arman memang bukan orang yang baik-baik ya Melainkan penipu si kelas kakap tentunya Dan saat ini si Arman yang sangat penuh kegembiraan tentunya Karena semua hal keinginan atau rencana busuknya dia yang pastinya akan berhasil Dan berkemungkinan semua prihalnya si Arman itu Yang saat ini telah diketahui oleh si Emily akan dilaporkan ke Papa Arga Dana ya Supaya si Arman akan segera ditangkap oleh pihak yang berwajib tentunya Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para-para tetangga ya guys Dan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan selanjutnya pun kita yang pastinya akan disuguhkan lagi dengan adegan Yang membuat baper tentunya ya guys Karena yang mana saat ini si Rama yang lagi bersama si Reisa Karena Reisa saat ini yang lagi ikut bergabung bersama PT Wilantara Perkasa ya guys Di PT nya Tante Dinda Dan disitu Tante Dinda pun yang sangat berharap Bila si Reisa itu akan menjalin hubungan bersama si Rama ya Dan ingin segera si Rama untuk menceraikan si Panesa tentunya Dan berkemungkinan si Rama akan menjalin hubungan rumah tangganya bersama si Reisa ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series yang selalu tayang di SCTV 1 Untuk semua ya guys Dan waktunya Bang Mimin pamit tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!